Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jombi, Hesnidar Haris, menghadiri puncak acara Hari Keluarga Das Jodol atau Harga Das ke-31 di Selbarang. Peringatan Harga Das dikelar dalam beragam mengingatkan seluruh masyarakat terkait pentingnya keluarga dalam membangun bangsa dan negara. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jombi, Hesnidar Haris menyampaikan, sesuai dengan isi dari Pidato Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Buhajir Effendi, yang mengharapkan TPPKK membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berkualitas dan berakhlak. Untuk itu, TPPKK, khususnya Provinsi Jombi, siap membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berkualitas dan berakhlak. Demikian disampaikan Hesnidar Haris saat menghadiri puncak acara perikatan Hari Keluarga Nasional atau Harga Das, ke-31 Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh BKKPN di Lapagen Pancasila, Simpang V, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 29 Juni 2024. Adapun tema dari puncak peringatan harga Das ke-31 Tahun 2024 ini adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Usai mengikuti rangkaian acara puncak peringatan Harga Das, Hesnidar Haris berharap peringatan Harga Das menjadi momen penting untuk mengingat kembali pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Sebenarnya hari ini kita bisa hadir pada peringatan Haris Keluarga Nasional BKKPN di Lapagen Pancasila, yang dihadiri dan mengingatkan ini. Kita sama-sama mendengarkan, sama-sama mendengar, agar menyiapkan generasi berkualitas, generasi yang berakhlak mulia. Ini adalah tugas kita bersama, dan hari ini juga ada ada penyerahan penghargaan, diantaranya yang menerima adalah wari kota Jambi, di Bangga. Dan materialnya hari ini hanya beberapa kampupaten dari beberapa provinsi sedikit yang lebih tinggi. Saya hargain hari ini bersama pemerintah provinsi Jambi, dan juga pemerintah kepala binas, tadi kemudian bersama kepala MKKPN provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Hestinar Haris juga meninjau stand provinsi Jambi, dengan hasil produk yang dipamerkan tidak kalah saing tiga produk dari berbagai daerah lainnya. Ia berharap ke depannya, para pengrajin ini bisa baik rekodobiannya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Rian Cancang Cik TV, laporkan.